Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serta lawan kita. Pada baginda. Rasulullah s.a.w. Allahumma s.a.w. Teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap diberi nikmat. Dikmat. Dikmat Islam. Diberi nikmat kesadaran. Bahwa saja yang kita. Butuhkan dalam kehidupan ini. Adalah. Kumpulan daripada catatan kebaikan. Rasulullah s.a.w. Fa'amma man khafad mawaziduhu. Ada pun orang-orang yang. Beratimbang saja. Fahuwa fi'i satir roh dia. Maka. Fahuwa. Maka dia satir roh dia. Berada dalam hidup yang senang. Kata Allah. Wa'amma man sakulat mawaziduhu. Dan ada pun orang-orang yang ringan catatannya. Fa'ubuhu hawiyah. Maka neraka hawiyah lah tempat. Surah apa tuh? Al-Qur'i'ah. Ayat berapa? 20-40 gitu gak? Ayat berapa? Buka ukuran dari situ. Al-Qur'i'ah. Mal-Qur'i'ah. Bawa adalah kawal-Qur'i'ah. 7 sampai? 1 lagi 4 sampai 5. Coba buka, buka, buka. Kita ngerambah. Al-Qur'i'ah surah keberapa? 101. Ayat ke 6 sampai 9. Ayat berapa? 6 sampai 9. Oke. Jadi ini harus kawan-kawan ingat. Setiap kali, setiap saat. Ada bahasa. Fa'am. Udah ulangi. Fa'am ma'am man'ofad. Fa'am ma'am man'ofad. Fa'am ma'am man'ofad. Ma'wazinu. Fa'umuhu hawiyah. Fa'umuhu hawiyah. Kata kuncinya tadi, kalau di awal fa'am ma'am man' sakulat. Mau' sakulat itu berat. Hofad itu ringan. Apa sakulat? Berat. Kalau ringan? Hofad. Nah. Jadi, sebelum berbicara banyak tentang strategi-strategi kehidupan, kawan-kawan cukup memikir sederhananya adalah yang dibutuhkan tadi nanti adalah catatan kebaikan. Apa yang dibutuhkan buat Balai? Di surah Al-Asr semalam, ingat tak? Dimensi ke langit berapa? Satu. Dimensi ke bumi? Tiga. Jadi, betul. Kalau hari para motivator mengatakan, kalau mau sukses itu satu kali belajar, tiga kali bertindak, sepuluh kali bertindak, semalam kita ngaji maghrib tentang surah Al-Asr, kawan-kawan. Allah bilang, Allah bahkan itu bersumpah. Aku bersumpah-bersumpah aku dengan semua waktu yang aku miliki, manusia ini pertama rugi. Kita semua rugi. Ya kan? Nah. Ila ladhi na'a manu. Kita lihat ya. Ila ladhi na'a manu. Kecuali orang-orang yang beriman. Oke. Lihat ya. Kan semalam kita mati di cerita. Rumus beruntung. Satu, beriman. Beriman ini dimensi ke Allah. Kalau orang sudah beriman itu, pokoknya dia kaya saja. Nah, ini yang kadang. Jadi, yang membedakan keberhasilan atau kegagalan seseorang, bukan karena dipindah usaha, tapi karena dia tidak percaya. Dia tidak yakin. Imannya yang beda. Mana bisa. Saya ini cuma tamatan SMA. Nah, selalu menjadikan saya ini orang kampung. Saya ini tinggal di desa. Saya ini keluarga petani. Saya ini keluarga saya, orang tua saya cuma pegawai biasa. Nah, dia tidak yakin bahwasannya Allah itu mampu merubah segalanya. Coba lihat ya. Beriman. Habis itu, berbuat kebaikan. Yang kedua, berbuat kebaikan. Tiga, menersihati dalam kebenaran. Empat, menersihati dalam kesabaran. coba lihat. Tiga dimensi yang lain. Itu semuanya itu dimensi manusia. Berbuat kebaikan. Banyak orang, banyak orang, dia itu apa namanya, fokus dan berpikir hanya sekedar cukup memperbaiki dimensi ketauhitan dan dimensi keimanan mereka. Dia pikir, apa namanya, cukup dengan sholat, cukup dengan ngaji, cukup dengan membaca Al-Quran. Padahal, ternyata itu baru di dimensi, memupuk dimensi laporan ke Allah. maka bukti bukti seseorang beriman itu itu berbuat, kawan-kawan. Bukti seseorang beriman itu apa? Berbuat. Nah, ya kan? Jadi, bukti seseorang itu beriman, dia itu bertindak melakukan. kalau akhirnya setelah beriman, dia cuma diam-diam saja, maka artinya belum sempurna keimanannya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi, poin nomor 2 sama 4 inilah yang hasil, menjadi timbangan kebaikan. Di ayat 6 tadi, ini yang harus masuk ke dalam alam buah sadar kita berkalikan. Tak ada hubungannya sih sebenarnya berbuat kebaikan. Jadi, kalau menurut akal tak ada hubungannya sih antara berbuat kebaikan itu dengan kualitas hidup menurut kita, maka orang-orang yang hidupnya selalu dengan transaksional, selalu berpikir, saya dapat apa, mana uang lemburnya, apa rewardnya. Begitulah dia. Saya dapat apa, mana uang lemburnya, apa rewardnya. Itulah mereka-mereka yang hidup dalam keterbatasan akal. Tapi mereka yang hidup dalam dimensi iman, dia udah tahu ada ayat-ayatnya perbuatan baik itu untuk balik lagi ke mereka sendiri. Perbuatan baik itu menambah timbangan kebaikan mereka. Jadi, yang harus teman-teman apa namanya, pahamkan adalah yang kita butuhkan bekal mati ini catatan kebaikan yang banyak. itu yang harus secara sadar setiap orang harus mengambil peran. Rasa-rasanya memang gak nyambung dan memang beginilah pak kemerzeki itu jalan. Seperti saya bilang kemarin, contoh, ini orang ada ada tiga cerita yang akhirnya Allah punjamkan, yang ingatkan. Kemarin awal-awal ceritanya Satberi lapor ke saya cerita bang, alhamdulillah nih bang. Kenapa? Kemudian kan Satberi, sahabat saya mungkin teman-teman yang SOS belum tahu, lihat di Instagram ada bang beri Tiba-tiba ada salah satu jemaah beliau yang berangkat umroh. Lalu travel umrohnya nih tanya ke jemaahnya nih eh ada tak ustad-ustad kenalan di Pontianak nih ya yang bisa bantu-bantu untuk jadi mimpin karena ini ada jemaah Pontianak ramai berangkat oh saya ada kenal. Perhatikan bagaimana cara Allah dan alam semesta bekerja. perhatikan cara Allah dan alam semesta bekerja. Gimana cara Allah membalas setiap perbuatan baik itu dibalas dengan kebaikan. Ada Ustaz Beri tinggalnya dekat Punggur sana Sardam. Jemaahnya itu di desa Kapur jauh bang Bari itu. Tapi ngaji itu dulu. Apa yang membuat orang mau jauh-jauh dari desa Kapur sampai ke sungai Raya Dalam? Karena duit kan? Kan duit bukan? Nggak cari pasangan kan? Bukan. Tapi karena Quran. Quran itu akan menarik. Itu yang membuat orang berkunjung capek-capek ke tanah haram. Sampai kemarin ada pertanyaan lucu sahabat saya apa sih orang orang dia bukan muslim, non muslim kenapa sih orang Islam itu sampai membayar 400 juta 350 juta hanya untuk pergi haji? Itu kan nggak bisa dijelaskan pakai dimensi akal. Oke. Nah ini yang harus kawan-kawan pahami. Nah, lihat bagaimana cara Allah dan alam semesta bekerja. Karena Bang Beri ngajar penuh dengan kebaikan. Bang Beri ngajar ini apa namanya? Tidak ada berharap apapun ngajar. Sampil Allah pakai mulut sejemaah tadi untuk merekomendasikan. Lihat balasannya ya. Untuk Allah merekomendasikan. siap. Jangan-jangan. Asap enggak ya man. Ambil kreatif banget. Jadi sampelah apa namanya? Direkomendasikan. Gitu lah cara berpikirnya. Oke. itu satu. Berangkatlah akhirnya. Lihat. Perhatikan bagaimana. Nanti saya ngajak kawan-kawan tolong simpulkan. Berangkatlah Umroh. Disuruh mimpin rombongan Pontianak. Yang berangkat ternyata ada empat bis dari rombongan luar negeri juga. Eh, luar negeri. Luar Kalimantan juga. Tetapi nah ternyata Ustaz Beri tidak hanya memikirkan rombongan Pontianak. Dia juga turun ke bis yang satu ke bis yang lain. Ya kan. Ngisi ke bis-bis yang lain. Jadi empat-empat bisnya semuanya disamperin. Kayak gitu loh. Nah padahal kan kalau berbicara manusia transaksional bicara akat tugasnya cuma mimpin rombongan apa tadi? Pontianak. Rombongan mana? Pontianak. Tapi berapa bis yang berangkat tadi? Empat bis. Nah akhirnya ngisi lah bis satu nanya gimana kelengkapannya? Inilah mentalitas leadership. Mental apa? Interest. Dan inilah mental pemimpin. Apa DNA-nya? Peduli. Tanya gimana bis ini? Gimana bis ini? Gimana bis ini? Ngisi di bis satu, bis dua, bis tiga, bis empat. Ngisi semuanya. Ganti. Ganti. Tak menyamperin. Nah gitu lah. Pokoknya peduli. Akhirnya apa yang disampaikan karena disampaikan pakai hati, pesannya sampai ke hati. Ujung-ujungnya pihak-pihak travel tadi apa, jemaah-jemaah itu membuat feedback positif terhadap keberangkatan yang kemarin. Nyaman. Bagus Ustaznya. Jarang kami ketemu Ustaz kayak gini. Kami merasakan hikmat sampai ke hati. Deteskan air mata. Kayak gitu lah. Heboh lah pembicaraan tentang keberangkatan rombongan Ustaz Bedi tadi ini. Saya nasional. Semua leader-leader di setiap daerah pingin berangkat sama Ustaz itu lagi. Pingin kapan berangkat jantung Ustaz itu. Gitu lah ceritanya. Sampai berita itu menggemparkan jajaran travel pusat. Ini perusahaan rasional. Coba lihat bagaimana cara Allah, malaikat, dan alam semesta bekerja. lalu akhirnya membuat pihak travel datang berkunjung ke Pontianak. Yang mana Mbak Ustaz Bedi? Itu lah deh. Berkunjung ke Pontianak, datang ke Pondok, dan melihatlah apa yang dilakukan di Pondok. Nah, kaudar Allah. Lihat ya. Akhirnya ternyata sampai di sana owner perusahaannya merasa pun nyaman dengan komunikasinya. Akhirnya saham owner bilang kayak gini, yaudah Ustaz, kami siap support dakwah Antum, doakan saya bisa sedekah 1 triliun setahun. Coba lihat tuh. Tidak ngerti CSG terbatas, tempatnya di sana, adsnya tidak sebanyak antum-antum semua. Akhirnya yang terjadi, kawan-kawan, yang terdekat adalah hadiah yaudah Ustaz. Ini bentuk terima kasih kami. Antum boleh gak berangkat lagi Ustaz? berangkat lagi besok tanggal 25. Mana saya bisa berangkat sendiri? Ini baru gak berangkat? Yaudah sama istri Ustaz, berangkat 2 hari. Tadi lebih dasyat lagi, bukan hanya sama Kak Ella berangkat sama istri. Ustaz Nifal bilang, yaudah Ustaz, yang pertama kami support nih, kami berangkatkan 13 antriantum. Dan belum terlihat. Bagaimana cara Allah dan alam semesta bekerja. Apakah kucuk-kucuk itu karena tadi pekerjaan satu malam? Tidak. Ini pekerjaan doa bersama. Saya tanya, apa yang I lakukan? Tidak Bang, muda-muda ini tiap malam tahajud di doa bersama Bang, sampai bahkan ditulis. Setiap santri itu pegang kertas nulis. Kayak gitu loh, Pak. Pegang kertas nulis supaya bisa berangkat umroh sama-sama. 13 orang diberangkatkan semuanya. Coba untuk lihat. Sekarang itu, apakah ini cuma kisah dong buat kita yang dengerin? Apakah ini cuma cerita? Nah itu kan orang yang punya iman, Masya Allah. Dalam hatinya, Alhamdulillah. I will be the next. Saya orang berikutnya. Tapi orang yang tak beriman, itu kan dia. Dia sih hebat. Coba lah lihat. Jadi, kalau lah rumus ini, rumus surah Allah 103 nih, kata kunci, satu beriman dulu. Percaya doa kita tuh Allah kabulkan. Percaya tahajud tuh penggendor pintu langit untuk waktu-waktu yang terbatas. Yakin dan percaya Quran tuh kalam-kalam ya Allah. Yakin dan percaya Quran tuh punya keajaiban. Tafal Quran ngaji, bangun tahajud tengah malam, berdoa. Setelah itu, baru tiga dimensinya berbuat baik. Jadi, hadiah berangkat umroh satu kondo itu, itu adalah efek dari benih-benih yang berbuat baik yang dilakukan kemarin-kemarin. Itu baru Allah balas di dunia. Belum arah balas di surga, kondor. Tunggu lagi, rumus beruntung. Satu, beriman. Dua, berbuat kebaikan. Tiga, menasehati dalam kebenaran. Empat, menasehati dalam kesabaran. Gini lah caranya. Rumus beruntung. Apa satu? Beriman. Dua, berbuat kebaikan. Artinya berbuat yang mana namanya yang berbuat kebaikan ini, ayah, bunda, teman-teman semuanya, itu dimensi yang kita membuat nothing tulis ya. Kalau dalam dunia pekerjaan, berarti melakukan sesuatu melebihi daripada apa yang dijanjikan. Apa? Melakukan sesuatu melebihi daripada apa yang dijanjikan di tempat kita kerja, itulah berbuat baik namanya. Itulah berkontribusi. Percayalah, orang yang selalu berbuat lebih pasti muncul ke permukaan. lakukan lebih, lakukan lebih, lakukan lebih. Contoh tadi misalkan, bukan saya tidak perhatikan siapa yang mengangkat ini, siapa yang mengambilkan air gelas. Itu hal-hal temeh-temeh, tapi itu yang balasan. Ini ada hadiah iPhone Pro Max di depan. Ini efek karena ada orang yang berbuat baik, tes terus, akhirnya Allah gerakkan hatinya, ini hadiahnya dikasih buat Kiai ya, handphonenya, tapi tolong digunakan untuk bikin video-video yang bermanfaat. Yang mahal adalah memang saya yang dapatnya, tapi yang mahal yang gunakannya, yang dapat hak pakai, itu yang mahal. Kayak gitu loh, kawan-kawan. Saya memang yang dapat motor kerel, tapi yang pakai santri, kadang-kadang itu yang mahal sebenarnya hak pakai. Jadi, ini yang kita butuhkan beriman dan berbuat kebaikan. Nah, ini kalau Antu mau beruntung. Berbuat baik terus. Kita sudah sistemasi perbuatan baik ini dalam program sidak, dalam turunannya ngasih makan, alat mandi santri, itulah program berbuat kebaikan. Program berbuat kebaikan kayak netizen, teman-teman yang nonton gimana? Gampang. Tinggal share video-videonya, itulah berbuat baik. Ada video bagus dari Ustaz Adilidayat, Ustaz Khalid, Ustaz Abusawab, tinggal di-share, itulah berbuat baik. Hal yang paling senang itu kayak gitu, kawan-kawan. Tergantung kemampuan, punya kemampuan tenaga, berbuat baik pakai tenaga. Punya kemampuan optimasi, berbuat baik dari sisi optimasi. Nomor dua, berbuat baik. Tapi dua saja belum cukup. Karena nomor tiga tadi ini, ada pesan, ada perintah menasehati dalam kebenaran. Satu-satunya kebenaran di dunia yang tak terbataskan, itulah Al-Quran. Jadi, satu beriman. Beriman saja tidak cukup. Harus apa? Berbuat baik. Berbuat baik saja. Belum. Masih kurang. Belum cukup, teman-teman. Belum sempurna. Bahkan, ayat ini, Allah jadikan dalam satu kalimat di ayat tiga. Surah Al-Asr ini. Satu kalimat. Full. Berarti tak boleh terpisahkan. Yang ketiga, menasehati dalam kebenaran. Dan kebenaran yang benar-benar-benar hak di dunia ini, itulah Al-Quran. Sekarang bagaimana dia menasehatkan Al-Quran? Jadi, gini nih, cara berpikirnya. Jadi, kalau mau ngelihat seseorang tuh, kualitas hidupnya, dia kerja keras, dia pintar, dia kaya raya, itu tuh efek, kawan-kawan. Lalu, kalau ada orang, tanda kutip, hidupnya belum berkualitas, masih punya banyak masalah, kan kemarin saya tulis, kalaulah penyebab datangnya rezeki itu adalah kecerdasan, maka yang paling kaya di dunia ini adalah para doktor dan profesor, betul? Kalau lah, penyebab datangnya rezeki, itu karena jabatan, maka raja dan presiden yang menempati 100 orang terkaya di dunia. Dan terjadi tidak demikian. Kalau lah, penyebab datangnya rezeki, karena kerja keras, kawan-kawan, maka, yang jadi orang kaya, mohon maaf, saudara-saudara kita, yang pekerja kasar, pekerja, apa namanya, pekerja buru lepas, dialah orang kaya. Ternyata, penyebab rezeki itu, akibat kasih sayang, walaia Allah, kepada kita datangnya. Dan, nah, itulah, tadi, rumusnya beruntung. Gimana, dapat kasih sayang Allah, satu beriman, yang kedua apa? Berbuat kebaikan. Kalau beriman, berarti PR-nya, kawan-kawan tahu nggak, harus ngapain dari sini berarti? Apa yang harus ditambahkan kualitasnya? Apa? Dalam rangka mempraktekkan iman nih, gimana jadi kira-kira? Coba, coba. Gimana caranya? Tahu beriman, beriman, tapi nggak tahu prakteknya macam mana. Gimana cara praktek beriman? Tafal Quran, apapun lagi? melakukan, waduh, ya, ya, ya. Kayak saya kelajuan. Jadi, kadang kita tuh nulis, tapi kita tak tahu mengerjakannya. Ap, jadi catatan, balik-balik cuma jadi catatan lagi. Habis itu dipakai tidur, maka nggak berubah hidupnya. Ya kan? Bertakwa, kiai. Oke. Ya, memberiman berarti menambah amal soleh. Oke. Kan tadi udah jelas dimensinya kelangit. Berarti, menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah inginkan. Ada perintah ya. Maka tambahkan, itulah jadi catatan yaumiyah kita. Ada perintah sholat. Ada perintah sholat sunnah. Ada perintah baca Quran. Ada perintah bersedekah. Ada perintah bangun malam. Ada perintah yang sifatnya hubungan yang suka Allah ya. Mengingat Allah. Berzikir. Nah, itu yang harus berikan PR ya. Tulis itu. Beriman PR-nya ini. Nah, itulah maka kita buat yaumiyah. Nah, itulah kenapa seluruh santri, bukan hanya di internal, termasuk santri SOS ya kan? Santri Online Sidak. Kita ajak untuk berbuat kebaikan. Menambah catatan yaumiyah. Dan dikawal. Dalam rangka apa? Dalam rangka praktek untuk mengejar rumus keberuntungan. Oke. Pulangi lagi. Rumus keberuntungan apa? Satu beriman. Oke. Apa tadi? Praktek beriman? Menjalankan perintah Allah. Itu betul kata Bang Tama Delvia. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Nah, yang dimana? Ya kan? Kan Allah tidak sebutkan. Ketika kau jalankan perintah, langsung dapat duit 4 juta, 10 juta. Nah, disebut tidak? Yang Allah sebutkan adalah, siapa yang ala zina'amanu wa aminusualihat, lahum azrun ghayru mabdun. Bagi mereka adalah pahala yang tidak ada hati-hati-hati-hati-hati. Ada kebaikan yang tidak ada hati-hati-hati-hati-hati. Maka, kawan-kawan harus di kondisi sadar tuh. Mengupgrade keimanan. Mengupgrade apa-apa yang boleh dikerjakan. Jadi jangan salahkan lingkungan Jangan salahkan fasilitas Jangan salahkan orang lain ketika hidupmu belum naik kualitasnya Cara yang paling sederhana, lihat ya 2021-2022 ini keimanan saya sama Keimanan yang sama akan menghasilkan hadiah yang sama Keimanan yang sama akan menghasilkan hadiah yang sama Keimanan yang bertambah akan menghasilkan hadiah yang bertambah Gitu rumusnya Dan ini bukan kebetulan ya Oke Satu lagi, dua kejadiannya Sahabat saya Ustaz Adiyah Hijrah ke Pontianak S2 Dari Bandung Najar Diamanan akan ngajar Lalu Mendampingi Kia Lukman Untuk jadi admin saat Zoom Meeting SMK pagi Kerjaannya cuma bikin resume Ini kejadian sudah setahun yang lalu Resume poster-poster yang didapatkan setiap pagi Itu Ustaz Adiyah yang awalnya ngedesign Oke ini kawan-kawan lihat cara Bagaimana Allah dan alam semesta bekerja Dan ini pola Sampailah Ini kayak gini nih Yang di live di Instagram Ada 115 orang Lalu ada yang curhat di Youtube Tanya sama Ustaz Adiyah Kalau orang kan Eh nampusnya orang ini curhat-curhat Nah gitu ya Bawa waktu ya Kan Orang curhat juga gak ada untungnya buat saya Cara berpikir kan gitu Kalau orang kebanyakan Oke Orang curhat juga gak ada Gak ada untungnya buat saya juga Akhirnya Ustaz Adiyah Ada yang konsultasi Dijawab Nah orang ini Merasa nyaman Atas jawaban Ustaz Adiyah Singkat cerita nih orang Akhirnya Ya kan Tukar-tukaran Whatsapp Eh rupanya yang curhat-tukaran sama Order travel Udah bertahun-tahun Bukit travel Tapi kok punya duit Tapi kok gak bahagia ya Gak tenang ya Kayak gitu kawan-kawan Sampailah akhirnya Yaudah Ustaz Ustaz udah pernah umrah belum Belum pernah Boleh gak Dampingi Bawa jemaahkan saya Saya Enak dengan apa-apa penyampaian Ustaz Boleh silahkan Akhirnya diberangkatkan lah Ustaz Adiyah Sebelum Ramadan Suami istrinya sama Atepipin Oke Akhirnya berangkat di situ Jadi testing Sama Mentalnya melayani Setelah beriman Nomor dua apa tadi Berbuat baik Ustaz Adiyah melayani Berbuat baik itu Kalau mau dirutkan teknisnya Banyak kontak Tapi dia punya satu DNA yang sama Itu melayani Peduli dan melayani Itu kata kunci berbuat baik Peduli dan melayani Kalau orang punya mental peduli Pastinya auto respon Tengok sampah Gak suka dibersihkan Tengok mobil kotor Dia langsung cucikan Nah gitu deh Tapi ada orang gak Tak punya mental Orang nyuci mobil Di lewatnya Kayak gitu Ada kadang kayak gitu Ditutup Allah Mental berbuat baiknya Iya kan Tengok Ustaz Batuk-batuk Diantarkan minuman Itu mental peduli Dan mental melayani Nah Orang pikir Peduli dan melayani Itu hina Kawan-kawan Padahal peduli dan melayani Inilah Yang membuat Dia diangkat Sama Allah Akhirnya Jemaah-jemaah Heboh lagi Ini dua hal yang berbeda Satu Ustaz Beri Satu Ustaz Dan Dia Datang tuh orang Ke Pontianak Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Kena di puncak Hidayahnya Akhir kemarin Ustaz Hadiah Dapat hadiah haji Coba sayangnya Bisa gak keluar Terus setelah hajian Kemarin belum Batal berangkat Revolin bilang Ustaz Insya Allah Saya setiap bulan Sedekah tiga Jisit umroh Silahkan antum Bagi-bagikan Sama antum Berangkat Lihat Nah itu loh Kawan-kawan Siapa yang dipilih Berangkat hari ini Bang Deni Multimedia SMK Tukang ngesut Sama Ustaz Tantowi Balik-balik Jadi Tidak nyampung Tidak ada Katanya Den Ente ngesut video Ente ngesut video Setubu-subu Nanti ente Berangkat umroh Itu Gaya kapitalis Itu orang Opportunis Itu orang Modus Kan yang Balas Siapa Yang balas Bang Deni Berangkat Ustaz Luqman Atau Allah Yang balas Allah Yang balas Ustaz Ada ngejanji Inden Itu ngerekap Antum Nanti anak umroh Nah gitu Nah itulah Cara berpikir Yang benar Kalau orang selalu Tanya Saya dapat apa Saya dapat apa Saya dapat apa Ya kan Nah itu Salah Kayak gitu loh Jadi Yang harus dipahami Adalah Kalau Dapat beruntung Tadi Pastikan Kalau Di kondisi sadat Mau berubah Tapi Tak berubah Kualitas imannya Bisa gak kira-kira Tak bisa Maka Yang harus dilakukan Adalah Catat Kalian lalu Saya ngapain Kalian lalu Saya ngapain Bulan lalu Saya ngapain Bulan ini Apa yang mau saya upgrade Itu dulu Yang kedua Banyak-banyak Berbuat baik Sama orang Apa DNA Berbuat baik tadi Peduli Dan Layani Percayalah Iya kan Sekarang itu Orang gak akan Pokoknya gini Teman-temannya Kalau kita lemah Dari sisi Kecerdasan Dari sisi Networking Dari sisi Harta Tapi kalau Kita punya mental Peduli dan Melayani Insyaallah Antum akan Muncul ke permukaan Lihat Anju dan Pribadi Pasti muncul Ke permukaan Itu beda ya Antara Jilat Cari buke Dengan betul-betul Mentalnya Peduli dan Melayani Gak peduli Positioningnya Kawan-kawan Dimana Mau jadi CS Kenapa Kayak CS Misalkan Customer Service Baik itu Amal usaha Amal sosial Kalau CS Robot Dia kerjaan Cuma ngebelas ya Tak peduli Orang itu Mau baca ke Mau tak baca ke Tim kreator Robot Dia bikin Desain Bikin video Tak peduli Yang penting Jadi Mau itu Orang nge-share ke Orang respon ke Itu cara berpikir Robot Tapi kalau Jadi manusia Pasti dia punya Rasa Ya aku udah bikin Konten nih Udah bikin video Bikin poster Kenapa orang-orang Tidak mau nge-share ya Tanya-tanya Eh kira-kira Menurut kita Bagus ke Konten aku Eh itulah namanya Orang-orang yang Peduli Eh kok Dari 2000 data Yang saya sebarkan Kok cuma 20 yang balas ya Betul gak sih Copywritingnya Gitu cara berpikirnya Tapi kalau orang yang Tak peduli kan Saya udah Ngebelas nih Saya udah Japri Iyalah yang untuk Japri robot Cara berpikirnya Kita jelas Digitukan Coba cek Teman-teman Dapat 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 Pesan Baik itu Misalkan Dari Dalkomsel ke Dari Ditosat ke Dari Dari Apa Restoran-restoran Dibuka gak pesannya Tidak Apalagi orang tahu Pasti kakak ini Dengan Bikin Sudah Makin Makin Tak dibuka Dia Saya Sudah sadar Tapi kalau Assalamualaikum kak Apa kabar Gitu lah Cara mental Kawan-kawan Oke Nah Satu dua Ini insyaallah Agak mudah Dilakukan Dan Tapi Perintah Allah Tidak cukup Dengan satu dan dua Ada yang ketiga Yaitu Menasehati Dalam kebenaran Sekarang Apa yang Mau dinasehati Kalau kita Tak punya Bahan Nasehatnya Saya Betul-betul Ngerasakan Begitu Punya Bahan Nasehat Yaitu Quran Di momen Itulah Atas Izin Allah Hidupnya Diperbaiki Allah Pelan-pelan Karena Kalau Menasehati Pakai Kata Contoh Kalau orang Menasehati Pakai Quran Itu Responnya Beda Sehingga Ada orang Curhat Contoh Ada Kemarin Disini Pernah cerita Ada ibu-ibu Curhat Ustaz Ini kenapa Suami saya Selingkuh Gini Kalau software Di kepala Bukan Quran Maka Cara Ngeresponnya Kok Gitu Siapa Suami Selingkuh Apa Si Memenai Kenalan Kemarin Jadi Terlibat Drama Korea Tapi Dia kan Bilang Suami Selingkuh Terus Saya Sudah Doa Sama Allah Ustaz Tapi Kok Suami Saya Tidak Dihukum Allah Gitu Cara Dihukah Tidak sadar Tidak tobat Tidak tobat Iyalah Kenapa Tidak sadar Tidak tobat Karena Setiap hari Ibu Menceritakan Perselingkuhan Dia ke orang Kesana Kemarin Tandanya Apa Solat Ibu Tadi Malam Itu Terkonversi Menjadi Sebuah Katalisator Atau Menjadi Sebuah Konverter Namanya Giba Dan Akhirnya Pahala Ibu Ngalir Ke dia Nah Itu Masih Membuat Allah Jaga Kemaksiatan Istilahnya Gitu Ustaz Iya Jangan Cerita-cerita Lagi Stop Menceritakan Suami Hati-hati Buat Para Pengantin-pengantin Baru Dan Lama Suami Salah Jangan Salah Cerita Meskipun Misalkan Itu Ustaz Kadang Ada Kakak Itu Agak Pintar Dikiaskan Ceritanya Ustaz Ada Teman Saya Itu Padahal Dia Tapi Jangan Rasulullah Dan Sahabat Itu Jarang Nyebut Nama Gitu Biar Tidak Jadi Aib Kau 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 Fokus Berdoa Sama Allah Alhasil Tiba-tiba Suaminya Datang Balik Ke rumah Binta maaf Cium Kakinya Sunjud Binta ampun Akhirnya Dibilang Ustaz Kira-kira Gimana Suami sudah Binta maaf Dia ampun Kan Itu Dia Setan Setannya Pindah Ke dia Jadi Kawan-kawan Menasehatkan Ini Harus Pakai Quran Cuma Lihat Kalau respon Quran Jangan Ada tugas Ini Siapa Yang Kita Nasihati Ustaz Ketika Kita Lihat Ada Ketidakbaikan Dalam Lingkungan Kita Nasihatkan Kawan Jadi Gini Ketika Lihat Ada Hal Yang Buruk Itulah Kesempatan Kita Mempraktekan Ayat Ini Ketika Ada Hal Yang Buruk Itulah Kesempatan Kita Mempraktekan Ayat Ini Sekarang Yang Butuh Praktek Ayat Ini Allah Apa Kita Kira-kira Kita Teman-teman Sebagai Sarat Itu Baru Dapat Keberuntungan Maka Yang Harus Desehatkan Adalah Dengan Nasehat Dengan Quran Lantas Gimana Kita Bisa Menasehati Orang Dengan Quran Kalau Kitanya Tidak Mendownload Quran Gimana Kita Bisa Menasehati Orang Dengan Quran Kalau Kitanya Malas Dengan Quran Tidak Berinteraksi Dengan Quran Tidak Ngejaga Quran Tidak Ngeluangkan Waktu Untuk Dekat Sama Quran Jadi Jangan Terlalu Jauh Mencari Rumus Kenapa Kita Gagal Karena Tipu Krisus Monitor Lalu Bencana Kebakaran Itu Hanyalah Faktor Sebab Faktor Akibat Faktor Akibat Tapi Yang Jauh Harus Diperhatikan Faktor Sebabnya Dulu Kenapa Sih Orang Di PNT Kira-kira Dia bisa nipu Tidak Kalau Allah Tidak Gerakan Tidak Bisa Satu dunia Mau nipu Tapi Allah Ngejaga Tidak 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 Satu dunia Ngejaga Tapi Kalau Bilang Musnahkan Musnah Sudah Betapa Banyak Kita Lihat Rapi Kejahatan Yang Dibuat Misalkan Sama Konspirasi Beberapa Orang Atau Siapapun Tapi Begitu Allah Berkendak Gampang Allah Menghidakannya Gampang Lucu Fir'aun Bangun Istana Tinggi Tinggi Sampai Langit Malah Dia Tidak Sadar Matinya Bukan Dilahid Dia pikir Aman Matinya Di bawah Di dataran Yang rendah Yaitu Di laut Tidak Nyangka Kalau Disadar Seperti Itu Dia Buat Terowongan Bawa laut Dia Lupa Nafsu Tidak Membunuh Musnah Dia Lupa Kalau Musnah Dikawal Dengan Keajaiban Para Malekat Dia Dikawal Dengan Kesombong Musnah Diselamatkan Allah Fir'aun Jadi Tergelam Allah Gitu Jadi Tetap Ada Hal Yang Kita Terlupakan Maka Tolik lagi Rumus Rumus Beruntung Satu Beriman Beriman Ini harus Ngapain Kita Apa PR Yang harus Menjalankan Perintah Menjalankan Perintah Perintah Upgrade Perintah Perintah Sepakat Jangan Protes Sama Allah Dulu Jangan Protes Sama Orang Sekitar Kalau Kita Belum Merasa Menang Upgrade Keimanan Kita Itu Kata Kuncinya Tapi Kok Gini Kok Gitu Kita Dikasih Kesempatan Hidup Cukup Jangan Kita Bisa Adut Lingkungan Ini Bisa Ikut SOS Bisa Ikut Zoom Setiap Pagi Itu Memudah Saldo Kebaikan Yang Kita Izin Kan Ditanam Di Tahun Yang Lalu Tapi Untuk Berikutnya Kita Harus Tanam Lagi Kan Seorang Petani Udah Habis Tanam Kan 6 Bulan 4 Bulan Panen Kira-kira Kalo Panen Nagi Nanam Lagi Atau Diam Kira-kira Nanam Lagi Dengan Benih-benih Kebaikan Yang Baru Itu Dimensi Keimanan Yang Kedua Berbuat Kebaikan Apa Berbuat Kebaikan Tadi Mulailah Hilangkan Aku Dapat Apa Aku Membatasi Rezeki Allah Tapi Tapi Berbuat Kebaikan Belum Cukup Ada Ketiga Menasehati Buat Para Santri Ini Challenge Harus Menasehati Dalam Kebenaran Kebenaran Itu Apa Kawan-kawan Quran Kira-kira Bisa Kita Menasehati Pake Quran Kalo Kita Tidak Belum Waktu Dengan Quran Bisa Tidak Bisa Berarti PR-nya Adalah Sebelum Menasehati Download Dulu Quran Maka Kebetulan Saya Belajar Salah Satu Guru Sanat Dari Mesir Makanya Kalo Dia Lebih Sepakat Kalo Antum Dapat Satu Ayat Antum Dapat Satu Pengetahuan Maka Cara Terbaik Supaya Ayat Itu Melekat Segera Praktekan Dan Segera Sampaikan Kalo Dia Sudut Pada Demikian Akhirnya Bersepakat Hadisnya Rasulullah Sampaikan Satu Ayat Sampaikan Walaupun Satu Ayat Apa Bukti Kawan-kawan Nasihat Dalam Kebenaran Gampang Resumah Yang Untuk Buat Hari Ini Di Foto Habis Itu Di Share Jadi Kista Story Kalo Ada Orang Bilang Itu Sobong Itu Rusat Dia Penilaian Dia Sama Allah Tapi Niat Dalam Raka Pak Amba Bini Mati Rok Bika Fahad Bis Terhadap Kebaikan Atau Kemahaslahan Nikmat Allah Sebarkanlah Surah Aduha Ayat 11 Surah Ke 93 Ayat 11 Disuruh Siar Misalkan Teayu Punya Catatan Bagus Itu Fotokopi Besak-besak Tempel Pemurah Bagikan Ke grup Kawan-kawan Dengan Makanya Nyatatannya Bagus-bagus Biar Bisa Disebar Luaskan Beruntuk Lain Catat Kenapa Mencatat Karena Allah Mengajarkan Cara Disuruh Al-alat Cara Mengikat Ilmu Dengan Cara Dicatat Dan Merugilah Yang Dicatat Karena Dia Cuma Praktek Ayat Satu Dan Dua Jangan Protes Kalau Hidupnya Belum Beruntung Karena Dia Belum Memenuhi Requirement-nya Orang Mau bikin Paspor Sarat Dia KTP KK Ijasa Kira-kira Bisa Bikin Paspor Tanpa KTP Sama KK Lalu Kalau Dia Marah Marah Dicat Imigrasi Sama Bikin Paspor Kau Malah Nggak Dilayani Orang Apa Namanya Orang Gila Orang Gila Mau Beruntung Tapi Nambu Praktek Itulah Gila Namanya Betul Ini Tapi Bukan Di sini Bukan Juga Di Nonton Ini Cerita Di Utara Gila Selalu Buat Kebaikan Tak Ada Orang Masa Lu Ngasih Penguin Jadi Satu Beriman Dua Tiga Apa Langkah Konkrik Untuk Berhasil Laku Benara Quran Konkrik Nanti Setiapan Ngapain Nanti Sampaikan Gimana Cara Nampaikannya Benarannya Kan Itu kan Bukan Ustazah Kawan-kawan Kan Tidak Punya Forum Atau Lalu Bikin Pandu Pabrik Akbar Ayu Larah Di Empat Masjid Bandung Gitu Kan Tidak Mungkin Nanti Insyaallah Amin 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 Maka Caranya Apa yang Dikatatan Ditulis Saya Lihat Ada Kak Hesti Siapa Itu Selalu Menulis Katatan Dikang Dewa Katatan Dikang Ustaz Dikang Dikang Hari Viral Orang Merasa Nyaman Tengah Catatan Hesti Tulisan Hesti Kayak Gitu Kawan-kawan Tulis Abang Nabil Karena Bisa Ngedit Dia Pake Video Tadi Dia Pake Handphone Ngelek 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 Eh Allah Dapatkan Handphone Mata Tiga Maka Termasuk Sama Teman-teman Yang Nonton Ada Abang Padil Kalau Beruntung Mau Nika Tahun Ini Maka Harus Praktik Siapa Suruh Muncul Di Instagram Oke Berarti Konkretnya Mulai besok Seluruh Habis Kajian Subuh Di resume Tolong Dimension Saya Siap Siap Teman-teman Santri Siap SOS Insyaallah Insyaallah Ini Hal-hal yang mudah Sampai nanti Tadinya Nulis Akhirnya Senang Bercerita Tiba-tiba Contoh Lagi Ngumpul Teman-teman Arisan Kamu Tahu Tidak Itulah Assalamualaikum Iblis Giba Kamu Tahu Tidak Itu Assalamualaikum Iblis Giba Kenapa Ini Kok Dia Gaya Gitu Kalau Orang Pakai Quran Boleh Tapi Kalau Kita Ngomongkan Dia Kita Belum Tentu Lebih Baik Daripada Dia Tapi Gimana Gimana Ceritanya Karena Telan Sama Ikan Taus Karena Telan Dengan Permainan Iblis Tapi Kalau Dia Pakai Terakhir Dalam Sebuah Cerita Ada 10 Orang Delapan Kuat Ketika Ada Satu Toksik Dicita Empat 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 Dua Dua Terikut Terikut Terakhir Jadi Bazar Memang Iblis Gibah Itu Nyata Dan Ada Dia Tidak Akan Berhenti Sebelum Sampai Terpecah Belah Kenapa Harus Kita Punya Kesalahan Terakhir Menasihatkan Kebenaran Saja Tidak Cukup Setelah Nasehati Terlisampaikan Maka Yang terakhir Menasihati Dalam Yang Dilihat Allah Itu Kawan-kawan Bukan Perubahan Daripada Dia Kenapa Karena Di surah Al-Ashab Allah Sebutkan Di surah 91 Ayat Kedua Puluh Fazakir Inaba Anta Buzakir Sungguhnya Kamu itu Hanyalah Pemberi Peringatan Kata Allah Bukan Kau Yang Merubah Jadi Yang Dililai Allah Itu Bukanlah Contoh Bunda-buda Menasihati Suami KPI Yang Diharapkan Allah Bukan Suaminya Kucuk-kucuk Merubah Bukan Tapi Proses Sabarnya Itu Yang Menjadi Catatan Kita Yang Menjadi Dicatat Oleh Allah Menasihati Dalam Sabar Bukan Menasihati Sampai Dia Berubah Tidak Ada Tugasnya Jadi Tugasnya Bunda Ayu Tugas Bunda Suryati Tugas Bunda Atika Pak Wahyudin Dan Kawan-kawan Semua Hanya Sampai Menyampaikan Kebenaran Dan Kesabaran Kenapa Dia Belum Berubah Coba Diganti Mindset Agar Kita Punya Banyak Stock Menabuh Kesabaran Kenapa Dia Belum Agar Kita Punya Stock Menabuh Kesabaran Jadi Empat Hal Ini Satu Keatas Tiga Kelangit Tadinya Saya Bukan Sampaikan Materi Tapi Tiba Tiba Mengeser Tadi Saya Menyampaikan Tadi Dapat Ayat Quran Besok Bahas Ternyata Mau Mentiti Balik Kalau Toba Pintu Masuk Sedekat Tadi Ayat Quran Waktu Kita Baca Di Surah Sebelah Starting Tobat Itu Jadi Ayat Tobat Tidak Tengah Setelah Membuka Tobat Dan Saya Jadi Teringat Apa Yang saya Laku Sama Kak Mira Di Beberapa Tahun Lalu Memulai Pertobatan Tapi Tidak Apa Ini Dulu Biasa Kita Bahas Mau Diingatkan Itu Pintu Masuk Tobat Setelah Berstifar Bita Amkut Praktiknya Jadi Kawan-kawan Ini rumus beruntung Di Surah QS 103 Saran Saya Setiap Teman-teman Belajar Itu Tuliskan Maksudnya Gini Langsung Strategi Konkret Eksekusinya Apa Itu yang Harus Kawan-kawan Lakukan Karena Sebaik-baiknya Ilmu Bukan Yang Dipahami Bukan Dikatat Tapi Dikerjakan Terakhir Diamalkan Rumus beruntung Berdasarkan Surah Al-Asr Satu Apa Kawan-kawan Berima Apa PR-nya Setelah ini Ngapain Semua perintah Allah Jangan Meng-update Perintah Harus bertumbuh Kayak gitu Yang kedua Perbuat Kebaikan Oke DNA Peduli Dan Melayani Nah Ikutilah Perbuat Kebaikan Contoh Teman-teman Santri SOS Nanti bisa Tanyakan Sama Sama Siapa Sama Adminnya Sama Fasilitatornya Apa program Kebaikan Yang kami bisa Lakukan Nanti kita Bahas lagi Ada khusus Tentang Kebangun Program Kebaikan Yang Bersistem Gitu Cara Berpikirnya Kalau Pengusaha Itu Yang keren Adalah Kalau dia Wafat Kalau dia Jalan Bisnis Jalan-jalan Maka Sebagai Orang Yang Mencita-citakan Surga Harus Bisa Merancang Kalau Dia Wafat Kebaikannya Harus Tetap Melesat Gitu Kalau Dia Usia Terputus Pahalanya Terus Mengalir Terus Nanti Silakan Imam Chandra Kak Nais Sampaikan Tentang Program Amal Kebaikan Yang Bersistem Gitu Bangun Kebaikan Bersistem DSA Adalah Peduli Dan Melayani Yang Ketiga Penasih Dalam Kebenaran Apa Praktiknya Mereksum Mencatat Dan Menciarkan Oke Kita Tidak Tau Ternyata Ada Salah Satu Video Yang Dibuat Bang Nabil Itu Disebarkan Di Grup Alumi Kampus Saya Sampailah Petinggi Kampus Kontek Kita Tidak Tau Karya Mana Nasihat Mana Yang Sampai Gitu Loh Anak Tau Bisa Jadi Bukan Punya Saya Ternyata Catatan Bunda Suriati Yang Kena Di Grup Keluarga Kayak Gitu Terakhir Yang Dilihat Allah Bukanlah Hasil Kesabaran Itu Kawan Semuanya Teman Teman Yang Di Instagram Kita Kalau Kita Di Instagram Nanti Silahkan Kita Punya Kalau Disini Ada Catatannya Ada Coret Coret Ini Kursus Satri SOS Gimana Satri SOS Tanyakan Cek Aja Di IG Sidak Dot Dot Atau Kontek Japri Bang Imam Chandra Begitu Teman-teman Pada pagi hari ini Selamat Praktek Dapat Peta Praktek Simpulannya Jangan Protes Dulu Ke Allah Kalau Antum Berpraktek Apa yang Diperintah Tanya Jangan Ngeluh Ya kan Ente Sudah Sholat Sudah 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 Nah Dan itu Hal 4-4 nya Dipraktekkan Nah Itu Teman-teman Yang terdampati Allah Selamat Allah Selamat Lagi panjang Cuman 40-50 Menit Jangan Itu Panjang Itu Ami Solehah Nanti Terima kasih Yang baik-baik Dari Allah Yang kurang dari Saya pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pada pagi hari ini Untuk Kesimpulan Zoom pada Pagi hari ini Yaitu Rumus Beruntung Yaitu Beriman Menjalankan Seluruh Perintah Allah Lalu Yang kedua Berbuat Kebaikan Peduli Dan Melayani Yang ketiga Menasihat Menasihat Dalam Kebenaran Dan Yang keempat Menasihati Dalam Kesabaran Orang-orang Yang merasa Cukup Dengan Sholat Cukup Dengan Membaca Al-Quran Padahal Ternyata Itu Baru Dimensi Laporan Ke Allah Maka Bukti Seseorang Beriman Itu Berbuat Bertindak Dan Melakukan Kalau Akhirnya Setelah Beriman Dia Cuman Diam-diam Saja Maka Artinya Belum Sempurna Keimanannya Hasilnya Menjadi Timbangan Kebaikan Itu Tertuang Dalam Surah Al-Quriah Ayat Kesimpulan Dari Saya Semoga Allah Memberi Kita Kekuatan Untuk Selalu Istiqamah Berada Di Jalannya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Membawa Berkah Bagi Kita Semua Sebelum Menutup Perjumpaan Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Amin 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 Amin